Agatha Harkness adalah karakter dari Marvel Comics yang pertama kali muncul dalam Fantastic Four. 94 pada tahun ke-1970 dia adalah seorang penyihir kuno dengan kekuatan besar dan seringkali berperan. Sebagai musuh dan mentor dalam cerita-cerita Marvel, Agatha Harkness dikenal karena hubungannya dengan Wanda Maximoff Scarlet Witch, di mana dia pernah menjadi mentor Wanda dalam penggunaan sihir. Namun, hubungan mereka tidak selalu harmonis. Agatha memiliki latar belakang yang rumit dan seringkali terlibat dalam berbagai intrik, magis, dan konflik dengan karakter-karakter Marvel lainnya. Cerita lengkapnya melibatkan berbagai ARC dan keterlibatan dalam peristiwa besar Marvel, termasuk keterlibatannya dalam House of M dan Avengers The Children's Crusade. Agatha Harkness memiliki peran penting dalam pengembangan karakter Wanda dan dalam konteks dunia. Sihir di Marvel Universe Setelah perannya sebagai mentor Wanda, Agatha Harkness terlibat dalam beberapa peristiwa penting. Dalam House of M, dia memainkan peran penting dalam peristiwa yang menyebabkan perubahan besar dalam realitas smartphone, yang dipicu oleh kekuatan Wanda. Di kemudian hari, Agatha kembali muncul dalam Avengers The Children's Crusade, di mana dia membantu Avengers dalam upaya mereka untuk menyelamatkan Wanda dan memperbaiki kekacauan yang disebabkan oleh kemampuannya. Dia juga terlibat dalam peristiwa lain, yang menggali lebih dalam latar, belakang, dan motifnya. Karakter Agatha Harkness tetap menjadi salah satu tokoh yang kompleks dan berpengaruh dalam dunia. Sihir Marvel Agatha Harkness memiliki sejarah yang panjang dan kompleks dalam Marvel Comics. Berikut adalah beberapa aspek tambahan dari cerita dan peranannya. Pertama, asal-usul dan latar belakang. Agatha Harkness adalah penyihir kuno yang berasal dari zaman purba, dan dia memiliki pengetahuan mendalam tentang sihir. Dia dikenal sebagai salah satu penyihir yang sangat berpengalaman dan kuat. Dalam berbagai cerita, Agatha digambarkan sebagai seorang penyihir yang telah hidup selama berabad-abad, seringkali beroperasi di belakang layar. Kedua, keterlibatan dengan Avengers. Selain berperan sebagai mentor bagi Wanda, Agatha juga berinteraksi dengan anggota Avengers lainnya. Dia telah muncul dalam berbagai cerita yang melibatkan Avengers, baik sebagai musuh maupun seputu. Misalnya, dia terlibat dalam kristiwa Avengers ke-susahaan, di mana Wanda Maximus mengalami. Gaguan mental yang memengaruhi Avengers dan dunia Marvel. Ketika pengetahuan dan kekuasaan, Agatha dikenal karena kecerdasannya dalam ilmu sihir. Dia memiliki akses ke banyak pengetahuan kuno dan atafak magis, yang memberinya kekuatan dan kemampuan luar biasa. Dia seringkali berusaha untuk melindungi atau mengendalikan kekuatan. Besar untuk mencegah kerusakan. Lebih lanjut, keempat kematian dan warisan. Dalam komik, Agatha mengalami kematian di tangan pandu yang dikematikan oleh kekuatan osa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!